Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan sahabatku semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Nah kali ini saya akan bertutorial Untuk tekuk modif Rail gantung Henderson roda atas Nah Ini saya kasih Tutorialnya Yang atas ini anggap saja Dinding Dan yang bawah itu anggap saja pintu Ini nampak dari dalam Jadi Antara pintu dan kusen Itu sejajar Nah seperti ini Untuk yang samping saya kasih sepe 6 cm Untuk yang depan Nempel tembok Jadi railnya Nempel Jadi Kuat Oke ya Ini saya ukur 3 cm Oke Sekali lagi Saya kasih Cek Oke siap Ternyata juga 3 cm Nah untuk langkah selanjutnya Saya kasih marking dulu Bautnya Bautnya Saya kasih Soret 2 cm Untuk Pengerjaan Lebih mudah Sebagai tanda Habis itu Saya kasih ragum Pada sejajar Yang saya kasih Tadi Habis itu tinggal Manasin Langsung Kita tekuk Nah diberikan Rupa Yang penting Untuk ukurannya 3 cm Ukuran lunas Tekukan Nah ini Yang sejadinya 3 cm Tadi saya kasih Potong Ada lebih Sedikit Saya kasih Ukuran 3 cm Biar mudah Untuk Penyetelan Ini oke Sudah Sudah Setting Habis itu Tinggal Mantap Untuk Last Yah ini Saya kasih Overtime Soalnya Mau Kejar Tayang Nah untuk Pengelasan Saya menggunakan Kawan 7018 LB Nah Akhirnya Jadi sudah Tinggal Merapikan Untuk Good Locking Nah ini Alhamdulillah Sudah Jadi Ya Seperti inilah Saya modif Supaya Terus Terus Nya Menyakkan Caman Dan mudah Dalam Perjalan Kerjaan Oke ya Kawan Sampai jumpa Di video Berikutnya Sampai jumpa selamat menikmati